Selamat datang, jangan lupa tekan like dan subscribe. Klasemen grup A Piala Asia U22-2023 di match day pertama. Sang tuan rumah Uzbekistan U20 berada di posisi teratas selagi timnas Indonesia U20 terkapar di peringkat terbawah. Haider Abdul Karim telah membuat Irak U20 unggul sejak menit ke-28. Sempat ada harapan bagi timnas Indonesia U20 untuk bangkit di babak ke-2. Lantaran, Irak U20 harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diberikan kepada Carbel Samun. Meski mendominasi penciptaan peluang, Hoki Caraka tetap tidak bisa mencetak gol penyeimbang. Malahan, Irak U20 yang kembali mencetak gol melalui Mohamed Jamel di masa injury time.